Hai capati daun jeruk daun jeruk kuningnya telur kuningnya telur ya ini mas penjualannya gimana mas yang beli Oh jadi resellernya ngambil di Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Indorasa 28 oke teman-teman kali ini bikin segmen yang berbeda kali ini saya berusukan ke usaha rumahan nah kali ini saya berada di desa desa Nopo bu kali ini saya berada di desa ploso kecamatan Selepuro Kabupaten Blitar Jawa Timur kali ini saya akan membahas tentang usaha rumahan keripik belut ya nanti kita akan tanya-tanya langsung sama pemilik usaha keripik belut ini Oke teman-teman sebelum melanjutkan video ini saya ingatkan lagi belum subscribe jangan lupa subscribe like komen dan share agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru tentang ide jualan selanjutnya tentunya di channel ini indorasa 28 let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan mas muson Mas muson Mas muson ini mulai kapan ini usaha keripik belut ini Mas untuk usaha keripik belut ini mulai awal puasa kemarin ya puasa kemarin masih dapat berapa bulan ya berarti ya kurang lebih lima bulanan Mas ya hari ini bikin keripik berapa kilo Mas ini 30 kilo 30 kilo Mas ya kalau ini proses apa Mas ini pemilihan besar-kecilnya besar-kecilnya Mas ya dalam perutnya itu udah dibersihkan Mas udah ini belinya udah sih udah bersih Mas ya kalau memilih besar-kecilnya pulaan belutnya dimana ini Mas di panjen panjen ya ya kalau per kilo berapa ini belut-belut kalau ini kan udah besi ya ya untuk saya kita dapat harga Rp40.000 sekarang Rp40.000 ya oke beli tanpa dibersihkan umpamal kita beli ya di di mana daerah panjen ya di daerah panjen terus habis itu kita bersihkan sendiri di rumah tuh harganya berapa selisih Rp3.000 Oh cuma selisih Rp3.000 mending beli yang ini ya yang udah bersih gitu Mas ya kita tinggal milih-milih besar-kecilnya lalu proses produksi Mas ini kan dipilah-pilah besar-kecilnya ya nanti ini kalau setelah matang itu harganya sama apa beda Mas kalau untuk harga sama Mas kalau udah jadi kripek Oh kalau yang udah matang itu sama ya besar-kecilnya harganya sama ya jadi tujuan dipilah-pilah besar-kecilnya itu untuk apa nih Mas untuk penggorengan produksi penggorengan kalau besarkan agak lama kalau kecil cepat matang gitu oke kalau tepungnya pakai apa nih Mas tepung capadi capadi Oke ini tepung terigu apa tepung tepung padi tepung beras tepung beras ini buat berapa kilo adonan ini Mas ini kan lima kilo satu-satunya Oh sekitar 10 kilo belut lima kilo adonan buat sekitar 10 kilo kemudian dikasih apa nih Mas daun jeruk daun jeruk ya yang diracang-racang ya kemudian apa nih Mas tepung pati tepung pati kemudian dikasih ini apa kunyit kunyit yang bubuk ya kunyit yang bubuk dua saset kurang lebih dua saset ini garam ya ini garam kemudian dikasih masaku masakunya yang sapi apa yang ayam ini wet tapi tapi ya kemudian dikasih Ajinomoto kasih apa nih Mas rohiko ya rohiko rohiko yang sapi kemudian dikasih apa nih Mas kuningnya telur kuningnya telur ya berarti putihnya enggak dipakai Mas ya Oke 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 kuning telur dikasih berapa butir ini mas kurang lebih 8 8 butir ya untuk perlima kilo adonan ya bawang putih untuk campurannya Mas ya bawang putih berapa siung biasanya Mas kalau lebih 1-1 ya kemudian dikasih sumber ya sumber juga dihabisin juga Mas ya Buong pious nah ya ya capi ya 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 katanya manual mas ya ya pakai mesin mas ya dari dulu emang manual gini mas ya Iya oke jadi kalau untuk buat adonan belum 30 kilo berarti adonannya 15 kilo tepung Mas ya Iya oke siap Mas ini pakai minyak apa nih Mas minyak bimoli minyak bimoli ya minyak bimoli kadang sanko ya oke biasanya kalau 30 kilo belut ini nyusutnya berapa persennya Mas berapa on gitu kalau udah digoreng kalau 30 jadinya 27 282 tuh berarti 27 kilo gitu ya oke oke biasanya kalau udah jadi kripek gini ini Mas penjualannya gimana Mas ambil Oh jadi resellernya ngambil di sini Mas ya Oke jadi gampang untuk penjualannya Mas ya ini kalau penggorengannya tiga kali Mas ya setelah dari wajan yang satu terus kedua terus yang terakhir ketika ketiga Mas ya kalau untuk wajan yang pertama itu kurang lebih berapa menit Mas matangnya malu masalah 10 menitannya 5-10 menit Mas ya kalau wajan yang kedua ya sama-sama saya terus yang ketiga 20-an 20 menitan Mas ya terus habis itu diangkat tiriskan masukkan ke gentong sana Mas ya Oh berarti setiap masih kripik dikasih ini Mas ya dikasih koron Mas ya iya tunjukannya biar apa Mas ya minyaknya minyaknya biar meresap ya saya kalau ditaruh di sini tuh berapa jam terus kemudian di packing Mas sekitar satu jam setengah satu jam setengah ditaruh di gentong sini terus habis itu ditutup apa biarin buka gini Mas ya bisa langsung di packing bisa ditutup jadi tujuannya untuk apa ngilangin kadar minyaknya gitu Mas ya ini ngemas yang berapa on ini Mas ini seperempat seperempat ya dua on setengah kalau harganya berapa Mas kalau seperempat setengah Mas eh seperempat ya 22 500 22 500 biasanya ketahanan krip-kripnya tuh berapa bulan Mas biasanya sekitar 3-4 bulan 3-4 bulan Mas ya dulu beli silir ini berapa ini Mas itu atau 800 baru ya itu ya baru ya Iya belinya belinya baru ya mungkin kalau temen-temen apa penonton video ini ingin order di Mas Muson krip-krip ini bisa enggak Mas ngirim luar kota gitu Mas Oh bisa bisa mas ya Oke nanti nomornya Mas Muson tak cantumin di deskripsi video Mas ya jadi segini 22 500 ya ini yang seperempat kilo Mas ya oke mantap Oke teman-teman semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi buat temen-temen yang cari referensi ide jualan kuliner khususnya keritik belut ini ya Hei terima kasih yang sudah menonton sebelum mengakhiri video ini saya inginkan lagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe like komen dan share agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru tentang ide jualan selanjutnya tentunya di channel ini indorasa28 terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati